Jika kamu saat ini sedang mencari laptop yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti multitasking, gaming dan editing di tahun 2024, Asus menawarkan beberapa pilihan terbaik yang bisa menjadi solusi ideal untuk kebutuhanmu. Dikenal dengan performa tinggi dan inovasi teknologi terkini, laptop Asus tidak hanya tangguh dalam menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan, tetapi juga memberikan pengalaman gaming serta editing yang mumpuni. Yuk langsung simak berikut ini rekomendasi lengkapnya versi Denzo Pro. Di rekomendasi yang pertama ada Asus Vivo BookGo 14A1404FA. Laptop ini sudah didukung oleh kinerja prosesor AMD Ryzen 5 7000 series dengan kecepatan maksimal 4,3 GHz. Dilengkapi integrated GPU AMD Radeon dengan 2 core graphics RAM berkapasitas 8-16GB serta SSD 512GB. Untuk tes pada Adobe Premiere Pro, video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik di resolusi Full HD mampu dirender dalam waktu 3 menit 29 detik saja. Sementara untuk resolusi 4K-nya selesai dalam waktu 8 menit 38 detik. Kemudian untuk performa gaming-nya, game Red Dead Redemption mendapatkan average 20 fps pada settingan 720p. Lalu game F1 2020 tembus di 28 fps. Laptop ini juga hadir mengusung panel IPS level dengan refresh rate 60Hz, berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD serta warna gamut 45% NTSC. Untuk harganya sendiri, pada varian 8GB laptop ini dibanderol mulai 7,5 jutaan, sementara pada varian 16GB-nya dibanderol mulai 8,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Asus VivoBook 14XM1403KiA. Sebagai laptop serbabisa, laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7. 5800H dengan TDP 45W, dilengkapi dengan RAM sebesar 16GB serta SSD 512GB yang responsif. Performa rendering-nya pun cukup kencang berkat GPU AMD Radeon Vega 8. Saat tes uji pada Adobe Premiere Pro, rendering video durasi 2 menit resolusi 4K 60fps selesai dalam waktu 3 menit 18 detik, dan render Full HD selesai dalam 49 detik. Lanjut ke performa gaming-nya, Counter-Strike 2 sukses, dapatkan angka 100-115fps di settingan grafis low. Kemudian game Forza Horizon 5 mampu raih 55-60fps. Layar laptop ini dibekali panel IPS 14 inci beresolusi WUX GA 1920x1200px. Pada sektor baterai, Asus VivoBook 14x mengusung kapasitas 50Wh yang didukung pengisian daya 90W. Jika tertarik, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 9,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di daftar berikutnya ada Asus VivoBook 13 Lite OLED T3300KA. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Pentium Silver N6000 Quad-Core, dilengkapi RAM 8GB dan SSD berkapasitas 256GB. Untuk game ringan dan kasual, jelas laptop ini masih bisa diandalkan. Counter-Strike Global Offensive bisa berjalan dengan normal meski dengan FPS standar. Hasil benchmark Cinebench R15 di laptop ini sendiri berada di angka 35,7 fps. Sementara untuk uji aplikasi pada Adobe Premiere Pro CC 2022, video 2 menit 7 detik Full HD selesai dalam waktu 10 menit 50 detik. Selain itu, panel layar OLED Full HD seluas 13,3 inci yang diusungnya sangat nyaman di mata. Layar sentuhnya juga mendukung penggunaan penas stylus opsional Asus Pen 2.0. Untuk harganya sendiri, laptop ini dibanderol mulai Rp 9,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Asus VivoBook S14 Flip TN3402YA. Laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 5 7430U dengan 6 core dan 12 thread yang didukung oleh GPU AMD Radeon yang mampu menangani grafis dengan baik. Dengan RAM 16GB DDR4 dan SSD 512GB, laptop ini memastikan kinerja yang cepat dan responsif. Dalam hal performa gaming, laptop ini menunjukkan kinerja yang memadai untuk beberapa game populer dengan frame rate yang stabil pada pengaturan medium. Sementara pada uji rendering dengan Adobe Premiere Pro, laptop ini menunjukkan performa yang stabil dengan hasil rendering yang baik berkat prosesor yang memadai. Layarnya juga menawarkan pengalaman visual yang unggul dengan panel IPS level 14 inci beresolusi Full HD. Layar ini memiliki refresh rate 60Hz dan kecerahan 300 nits. Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 11,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Asus TUV-F15FX507ZC4. Performa dari laptop ini didukung prosesor Intel Core i5-12500H dengan 12 Core 16 Thread. Laptop Asus ini dilengkapi oleh Nvidia GeForce RTX 3050 dengan RAM sebesar 8-16GB serta SSD berkapasitas 512GB. Untuk gaming test, pada game Cyberpunk 2077 laptop ini mampu raih average frame rate 69 fps di settingan Full HD. Kemudian pada game Far Cry 6 mampu raih average 116 fps di settingan tertinggi Full HD. Uji renderingnya pun cukup kencang. Pada Adobe Premiere Test, video berdurasi 5 menit resolusi 4K berhasil dirender dalam waktu 5 menit 41 detik. Sementara untuk resolusi Full HD selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Untuk varian RAM 8GB dibanderol mulai 12,6 jutaan. Sementara untuk varian 16GB-nya dibanderol mulai 13,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi berikutnya ada Asus TUV A15-FA57NU. Performa laptop ini didukung prosesor AMD Ryzen 5 7535HS Hexacore 12 thread teknologi fabrikasi 6nm. Sebagai laptop gaming terjangkau, performa grafisnya didukung GPU diskret dari Nvidia GeForce RTX 4050 yang mampu menangani game AAA maupun e-sport terbaru dengan lancar. Pada game Far Cry 6 High Setting, laptop ini sendiri mampu raih average 99 fps. Lalu pada game Cyberpunk 2077 raih, angka average 73 fps. Bicara kemampuan rendering-nya, pada tes Adobe Premiere laptop ini mampu render video 5 menit 4K 30 fps dalam waktu 5 menit 36 detik. Sementara untuk video Full HD selesai dalam waktu 1 menit 46 detik. Tak hanya itu, laptop ini juga dibekali layar IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD, serta kecerahan 300 nits dan cakupan warna 100% sRGB. Untuk varian 16x512GB, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 15 jutaan. Sementara untuk varian 16x1TB, dibanderol mulai 15,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada ASUS ROG Strix G614CU. Laptop ini menawarkan performa kencang berkat dukungan prosesor anjar Intel Core i7-13650HX. Dengan TDP 55W yang juga dilengkapi RAM 16-64GB serta SSD berkapasitas 512GB. Performa grafis laptop ini didukung GPU diskret terbaru dari Nvidia GeForce RTX 4054GB GDDR6. Untuk game seperti Shadow of the Tomb Raider, laptop ini mampu jalankan di settingan tertinggi dengan rayan frame rate di angka 152fps. Kemudian game Valorant, laptop ini raih average 386fps di settingan high. Laptop ini juga menghadirkan layar IPS 16,1 inci backlight dengan resolusi WUX GA 1920x1200px. Dengan kecerahan 250 nits dan cakupan warna 100% sRGB yang sudah lebih dari cukup untuk bermain game dan menikmati konten multimedia. Bicara soal harga, pada varian 16GB laptop ini dibanderol mulai 23 jutaan. Sementara pada varian 64GB-nya dibanderol mulai 27 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 laptop terbaik dari Asus untuk multitasking, gaming, hingga editing di tahun 2024 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!